Merasa tidak cukup, kini Nikita Mirzani nekat mengungkap Aib Loli. Aib yang sudah lama dipendam itu tak pelak dibuka langsung oleh Nikita Mirzani. Diketahui Nikita Mirzani memang kalang kabut saat Loli belum lama ini mengaku lebih membela Antonio de Dola. Bahkan secara terang-terangan, Loli menyebut ingin diadopsi Antonio de Dola agar bebas dari Nikita Mirzani. Loli pun sempat membongkar tabiat Nikita Mirzani yang disebutkannya kasar. Bahkan Loli juga menyebut Nikita Mirzani pernah memukul Arkana, adik bungsunya. Tidak tahan beberapa kali di fitnah Loli, Nikita Mirzani kini nekat membongkar Aib Putrinya. Aib Loli tersebut adalah momen di mana ia nekat lompat dari lantai tiga rumah Nikita Mirzani demi menemui pria asing. Melalui Instagram pribadinya, Nikita Mirzani lantas mengungkap detik-detik Loli lompat dari lantai tiga rumahnya untuk menemui pria. Nikita Mirzani juga tampak mengungkap bukti ucapannya. Ia terlihat memamerkan lokasi Loli lompat dari rumah hingga terjatuh. Mengetahui Putrinya terjatuh dari lantai tiga, Nikita Mirzani sempat histeris. Loli segera dibawa ke rumah sakit oleh seorang pria tersebut. Imbas kejadian itu, Loli harus mendapatkan 42 jahitan dan alami luka-luka di bagian tubuh. Dalam postingannya, mantan istri Antonio de Dola itu juga membagikan kondisi Loli saat terbaring lemah di rumah sakit. Disampaikan Nikita Mirzani, sosok laki-laki yang akan pergi dengan Loli itu sudah dipenjarakan olehnya. Dikatakannya, tujuan Nikita Mirzani membongkar kejadian masa lalu itu untuk membuat sang putri sadar. Lantaran Nikita Mirzani hanya ingin sang putri fokus belajar dan sekolah di London. Di tengah perseteruannya dengan Loli, Nikita Mirzani tak keberatan jika putrinya kini menjelek-jelekkan dirinya. Namun Nikita percaya, Loli nantinya akan merasakan dampak dari perbuatannya kini. Tak tinggal diam, Laura Meizani membantah tudingan Nikita Mirzani tersebut. Ia mengaku memang lompat dari lantai tiga, tapi aksi nekat tersebut dilakukan bukan karena cowok, melainkan gara-gara Nikita Mirzani. Laura Meizani mengaku bahwa ia sakit hati karena dikurung terus-menerus di kamar. Muak dengan perlakuan itu, Laura mencoba kabur dengan meminta bantuan mantan pacarnya. Tak berhenti sampai di situ, Laura Meizani menuding Nikita Mirzani tidak bisa memahami isi hatinya. Sementara itu, Loli lantas membagikan hujatan netizen tersebut melalui Instagram pribadinya. Menanggapi cibiran itu, Loli justru tidak marah, ia justru berterima kasih. Lebih lanjut ia juga menilai kalau cibiran warganet itu bisa membantunya melatih mental dan menjadi orang sabar. Netizen yang melihat pertikaian ibu dan anak ini pun memberikan beragam reaksi. Namun tak sedikit yang jadi menghujat Loli lantaran dinilai melawan Nikita Mirzani.